Saudara Indonesia mengecam keras serangan tentara Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau Unifil. Insiden itu melukai dua personel tentara nasional Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut dirinya langsung menghubungi Komandan Kontingen Garuda soal kondisi dua prajurit TNI di markas Unifil di Lebanon. Menlu menyebut kedua prajurit TNI dalam kondisi luka ringan dan dalam perawatan di rumah sakit. Retno mengaku sudah berkoordinasi dengan utusan tetap Indonesia di PBB untuk menyampaikan kecaman aksi tersebut. Dua personel yang terluka dan kedua penjaga perdamaian tersebut adalah personel dari Indonesia. Nah, begitu mendapatkan informasi tersebut, saya langsung menghubungi Komandan Kontingen Garuda, Kolonel Kofar, guna mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung mengenai kondisi dua peacekeepers Indonesia. Pada saat saya melakukan komunikasi, jadi semalam waktu Vientian, diperoleh konfirmasi bahwa kedua peacekeepers Indonesia mengalami luka ringan namun masih berada di rumah sakit untuk melakukan observasi. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB yang meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Terima kasih telah menonton!